Adanya pandemi virus corona menciptakan cara kerja baru yaitu bekerja dari rumah atau work from home Nah di kondisi kayak sekarang ini tentunya ngebutuhin perangkat yang bisa menunjang produktivitas kerja Misalnya tablet yang ukuran layarnya sedang mudah dibawa dan digunakan Dengan tablet juga bisa mengerjakan pekerjaan kantor ataupun kreativitas kayak mendesain, edit foto, dan video secara profesional Nah salah satunya adalah tablet yang saya akan bahas di video kali ini yaitu Huawei MatePad R Seperti apa fitur dan keunggulan tablet terbaru dari Huawei ini? Simak videonya sampai habis Huawei MatePad R mengusung desain yang sederhana, minimalis, ringan, tapi gak terkesan murahan Itulah kesan pertama saya pas lagi memegang perangkat ini Warnanya hanya hadir dengan satu opsi warna yaitu Midnight Grey Ketika saya pegang, bodi MatePad R ini terbilang agak licin meskipun tampilan bodinya doff Di bagian belakang hanya dilengkapi dengan tulisan Huawei di bagian tengah Sementara kameranya ditempatkan di sudut kanan yang sejajar secara vertikal dengan LED flash Jujur menurut saya penampatan logo Huawei dan kameranya ini ngebuat tampilannya lebih clean dan elegan Selain itu, di tiap sisinya, MatePad R mengusung sudut agak bulat yang nyaman saat dipegang Bodinya gak terlalu tebal dan bobotnya juga sangat ringan sehingga nyaman pas dibawa kemana-mana Pindah ke bagian layar, MatePad R mengusung desain layar 2K full view dengan ukuran 10,4 inci Jenis layar yang dipakai adalah IPS dengan tingkat kecerahan 470 nits Dan resolusinya 2000 x 1200 pixel, 224 ppi dan 70,8% color gamut NTSC Buat kamu yang sering menonton streamingan film, layar tablet ini juga bisa mereduksi cahaya biru Secara signifikan guna melindungi kesehatan mata Yang paling menyenangkan dari layar tablet MatePad R ini adalah penempatan kamera di bezel atas Yap, hal ini sangat berguna buat pengguna tablet yang suka video conference untuk keperluan pekerjaan atau sekolah Jadi mata kita langsung melihat ke arah kamera di posisi landscape, bukan ke arah samping kiri Dan menurut saya, hal sederhana ini membuat penggunaan perangkat untuk bekerja atau sekolah online jadi lebih optimal Apalagi tablet ini juga dibekali dengan sistem 4 mikrofon canggih Yang bisa mengambil suara dengan fitur pengurangan kebisingan yang memastikan komunikasi yang lancar Buat kamu yang seneng baca buku secara digital, di Huawei MatePad R ini juga punya beberapa fitur menarik Untuk mendukung kebutuhan tersebut dan ngasih kenyamanan buat penggunanya Dengan ebook mood, tablet ini membuat layar hitam putih ketika dipakai membaca Dengan begitu, mata nggak akan kerasa pedih meski berlama-lama melihat layar Ada juga opsi eye comfort yang memungkinkan penggunanya lebih nyaman menatap layar dengan mengubah tone layar jadi keguningan Walaupun hadir tanpa dukungan dari Google Mobile Service sebagai solusinya Huawei sudah menghadirkan toko aplikasi bernama Apps Gallery yang menyediakan berbagai aplikasi penunjang kebutuhan sehari-hari pengguna Nah, aplikasi perbankan, berita, game, e-commerce, streaming musik, media sosial, office, sampai dengan operator semua sudah ada di aplikasi ini Tapi Huawei juga mengklaim sudah banyak aplikasi lokal yang ada di Apps Gallery Misalnya, untuk pembelajaran ada aplikasi ruang guru Kalau dirasa kurang, kamu juga bisa memakai petal search buat mempermudah pencarian aplikasi Mesin pencarian ini akan membantu menemukan APK dari sumber yang terpercaya Selanjutnya, pengguna diminta untuk mengunduh file APK dan menginstallnya pada tablet Opsi lain juga memenuhi kebutuhan aplikasi adalah dengan tablet klon Nah, di fitur ini memungkinkan penggunanya memindahkan aplikasi dari smartphone lama ke tablet matpad Cara pakainya gampang, kamu hanya perlu memasang phone klon di smartphone Terus menghubungkan kedua perangkat, kemudian memilih aplikasi yang mau di kloning ke tablet matpad R Untuk yang satu ini, kamu harus ingat bahwa gak semua aplikasi yang di kloning bisa berjalan di matpad R Terutama jika aplikasi tersebut merupakan besutan fedor lain kayak Samsung Notes misalnya Selain itu, untuk memudahkan penggunaannya Hadirnya fitur multi-screen collaboration memudahkan terkoneksi dengan ponsel Huawei Dengan fitur ini, multi-screen memfasilitasi interaksi lintas perangkat yang mulus dengan matpad R Sehingga kamu bisa memproyeksikan layar ponsel ke tablet Hal tersebut juga gak hanya memungkinkan buat memakai aplikasi ponsel dan mengedit file ponsel di tablet Tetapi juga untuk menarik file antara dua perangkat dengan lebih mudah Fitur selanjutnya yang mendukung WFH adalah multi-windows Fitur ini memungkinkan kita bisa membuka dua aplikasi secara bersamaan di satu layar Misalnya aja saya mau mengedit warna foto dengan melihat video tutorialnya Caranya gampang, tinggal membuka satu aplikasi Misalnya saya buka dulu video tutorialnya Terus buat nambilin multi-windowsnya Tinggal geser pojok kanan layar ke arah kiri Sampai muncul tanda kotak Kemudian tarik aplikasi Lightroom di layar Dan kemudian bisa berjalan bersamaan di satu layar Sesimpel itu Fitur ini juga cocok banget buat kamu yang suka ngerjain beberapa aktivitas Ataupun pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan Tablet ini juga udah mendukung penggunaan untuk aksesori stylus M-Pencil Huawei Dengan fitur ini banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kreatif Terutama untuk kamu yang suka melukis atau desain secara digital Apalagi ditambah dengan fitur desktop mode Penggunaan di tablet ini jadi lebih optimal Nah fitur ini membuat tampilan menu tablet jadi mirip sistem operasi Windows Alhasil kamu akan mudah mengakses menu-menu di Matpad R Dengan menggunakan tambahan aksesori Huawei Matpad 10.4 inch leader case keyboard bluetooth Mouse bluetooth yang bisa terkoneksi langsung Oke sekarang masuk ke bagian performanya Matpad R didukung dengan chipset Kirin 820 RAM 4GB dan memori internal 128GB Yang bisa diperluas sampai dengan 512GB lewat microSD card Secara keseluruhan untuk mendukung tugas-tugas harian Kayak video conference, mengetik, bermain media sosial, dan chatting Semuanya bisa dijalani dengan lancar Matpad R menggunakan antarmuka MUI 10.1 yang berbasis Android 10 Sepengalaman saya menggunakan tablet ini antarmukanya sangat intuitif dan smooth Perpindahan antara aplikasi juga di tablet ini sangat lancar dan gak lemot Bisa dibilang secara performa Matpad R bisa mendukung penggunaan sehari-hari dengan baik Hal ini juga bisa kita lihat pada hasil Antutu benchmarknya Kalau tablet ini bisa meraih skor di angka 293 ribuan Nah selain itu, buat uji performanya saya juga tes 2 game e-sport disini Yaitu PUBG Mobile dan Call of Duty Mobile Yang pertama saya coba PUBG Untuk settingan grafiknya sendiri, bisa mainin di grafik smooth dengan frame rate extreme Dan untuk grafik tertinggi, HDR, option frame rate-nya bisa sampai ultra Untuk ukuran sebuah tablet, menurut saya ini udah oke banget buat gaming Selama saya mainin game ini cukup berjalan dengan stabil Dan seperti yang kalian lihat, di beberapa part grafik ramai juga masih playable ya Dan aman buat dimainin Tekstur dan detail gambar yang dihasilin menurut saya juga punya kualitas dan saturasi warna yang cukup baik Lanjut di game kedua, masih di game FPS yaitu Call of Duty Mobile Nah di game terakhir yang saya mau coba mainin ini Salah satu game favorit juga Untuk settingan grafiknya, bisa mainin di very high dan frame rate-nya very high juga Kalau pilih grafik low, high dengan option frame rate-nya maximum Selama bermain game, tracking pergerakannya juga saya coba Ini smooth banget, secara visual Buat kualitas detail gambarnya Seperti yang bisa kalian lihat disini, kualitasnya cukup baik Dan grafik ramai juga masih aman kok buat dimainin Di bagian kameranya, tablet ini didukung dengan kamera utama 8MP Dengan dukungan autofocus dan flash Sedangkan kamera selfie-nya dibekali dengan lensa ultrawide dengan sensor 8MP Ada beberapa mode yang dibawa Kayak mode pro, panorama, dan HDR Saat saya coba buat foto dengan kamera baik depan maupun belakang Foto yang dihasilkan cukup terbilang bisa diandelin meskipun bukan jadi yang terbaik Hal ini tentunya sangat bisa dimaklumi dan tentu gak mengganggu pemakaian sehari-hari Karena tablet memang bukan alat yang dipakai buat mendukung fotografi Melainkan untuk produktivitas dan hiburan Dan yang paling berguna saat video conference WFH adalah fitur follow cam Yang ada di menu aksesibilitas Dengan fitur ini memungkinkan kameranya mengikuti gerakan penggunanya saat video call conference Biar gak pada penasaran, kita sekarang sama-sama lihat hasil foto dari kamera MatePad R berikut ini Untuk urusan audionya, Huawei MatePad R dilengkapi dengan quad speaker dan sistem quad channel sound Harman Kardon certified Jadi gak usah diraguin lagi kualitasnya dan cocok banget buat kamu yang suka nonton streamingan Apalagi dengan stereo Houston 6.0 3D kamu bisa menikmati bidang suara imersif yang lebih optimal Dan ngomongin soal daya tahan hidupnya buat ngedukung penggunaan secara mobile Huawei MatePad R dibekali dengan baterai berkapasitas 7250 mAh dengan teknologi super charge 10W yang awet digunakan Untuk penggunaan normal, tablet ini bisa bertahan sampai 2 hari So guys, meski dibantul dengan harga yang cukup terjangkau Saya cukup terkesan dengan performa dan pengalaman penggunaan Huawei MatePad R Performanya sangat smooth dalam mendukung aktivitas work atau school from home Baik itu untuk dipakai buat video conference, membaca ebook, browsing, chatting, gaming, ataupun streaming musik dan film Secara keseluruhan, MatePad R sangat relevan buat ngedukung kegiatan WFH atau sekolah online Tablet ini bisa jadi salah satu pilihan Dan buat kamu yang mau beli, tablet ini dibantul dengan harga 4 jutaan Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini Silahkan tulis pendapat kalian tentang tablet ini di kolom komentar di bawah Like dan share juga jika kalian suka dengan video ini Thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis Saya Oksu Berhata pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Selanjutnya